Halo, warga desa Sukawedi, kembali lagi bersama gue Denzul atau biasa dipanggil Dens. Kali ini gue melanjutin cerita gue di part sebelumnya tentang kejadian horror selama pelantikan Pramuka. Tapi sebelum kelanjutan ceritanya, mungkin buat kalian yang baru gabung, gue saranin lebih enak dengerin dari part satunya dulu yang judulnya pelantikan Pramuka. Supaya kalian bisa lebih nyambung ceritanya dan dapetin atmosfernya. Oke, jadi di part 2 ini gue mau ceritain kejadian lain yang gue alamin selama pelantikan Pramuka sewaktu gue kelas 2 SMP dulu. Kalau kalian ingat di part 1, itu gue kan habis ngeliat sosok di ruangan UKS. Nah setelah itu gue langsung diobatin sama kakak pembina yang ngerti tentang Rukiyah gitu. Jadi gue dibacain doa-doa, terus gue disuruh minum air yang udah dibacain doa juga. Dan badan gue diusap-usap gitu. Setelah hampir 1 jam gue diobatin, akhirnya gue pun merasa lebih tenang dan bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Sekitar jam setengah 10 malam, semua peserta Pramuka dibangunkan oleh kakak pembina. Dan semua pinru atau pemimpin regu diminta untuk mengarahkan anggota regunya berkumpul di lapangan sekolah. Dan setiap orang harus membawa alat penerangan seperti senter atau headlamp. Kita semua dikumpulkan di lapangan ini ternyata untuk mendapatkan pengarahan dari ketua pembina sebelum melakukan kegiatan jurid malam. Jadi di jurid malam ini setiap regu itu diharuskan mendatangi kalau nggak salah 6 pos yang udah disiapkan oleh panitia. Dimana di setiap pos itu nantinya setiap regu yang datang akan diberikan pertanyaan atau tantangan seputar Pramuka. Dan setiap regu yang berhasil menjawab atau menyelesaikan tantangannya itu akan mendapat poin yang akan dikalkulasi di akhir kegiatan. Nantinya regu yang poinnya paling tinggi akan mendapatkan hadiah. Tingkat cerita, regu pertama mulai perjalanannya tepat di jam 10 malam. Sedangkan untuk regu kedua dan selanjutnya, baru boleh berjalan 10 menit setelah regu sebelumnya. Kebetulan saat itu regu gua berada di urutan keempat untuk mulai. Jadinya kami baru mulai start di jam 10 lewat 40 malam. Oh iya, jadi kegiatan jurid malam ini, rutenya itu kita akan mengelilingi kebagian wilayah kampus yang letaknya 200 meter dari sekolah gua. Ini kampus negeri ya, yang berada di daerah Setiabudi Bandung. Nah, berhubung dulu itu gua lumayan sering main ke kampus ini. Gua juga lumayan sering main bola di sana gitu ya. Jadinya gua ngerasa udah cukup ngenal lah wilayah kampus ini. Dan gua pikir sih, gak bakalan lah ada kejadian aneh-aneh lagi gitu. Akhirnya, tiba saatnya regu gua dipanggil untuk mulai perjalanan ke pos 1. Waktu itu pos 1-nya terletak di depan gedung rektorat kampus itu. Kalau gua gambarin, jadi pos 1 ini ada di sebelah kanan dari gerbang utama kampus. Jadi dari gerbang kita menelusuri jalan sebelah kanan. Untuk sampai ke pos 1. Nah, cuman berhubung gua sebelumnya baru ngalamin kejadian horor nih di sekolah. Jadi regu gua ini ceritanya dikawal sama satu orang kakak pembina untuk mastiin kalau gua gak kenapa-napa lagi gitu. Ya, satu sisi gua tersanjung sih. Karena kan kakak pembina kebetulan cewek gitu. Cuman di sisi lain gua juga malu gitu. Kenapa pake dikawal segala sih gitu. Oke lah, gak masalah. Nah, seperti yang gua ceritain sebelumnya, jadi setiap regu itu isinya ada 8 orang. Berhubung gua juga ditunjuk sebagai pinru atau pemimpin regunya. Jadi gua atur nih sepanjang perjalanan. Supaya regu gua bentuk 2 baris ke belakang. Jadi, masing-masing itu ada temennya lah di sampingnya. Berdua-berdua. Supaya gak sendirian. Nah, waktu itu posisi gua tuh di paling belakang bertiga sama kakak pembina. Sebut saja namanya Putri. Kak Putri. Dan satu orang lagi anggota regu. Sebut saja namanya Riko. Nah, baru aja kita mau sampai di depan gerbang kampus, tiba-tiba dua anggota regu gua yang posisinya di baris kedua lari ke arah belakang ke arah gua. Terus gua tanya kan, kalian kenapa? Tapi mereka hanya diem gak berani cerita dan cuman bilang kalau mereka pengen jalan barengan aja sama gua. Yaudah, gua pikir oke lah gitu. Akhirnya, tibanya gua di depan gerbang kampus, gua ngelihat banyak sosok anak kecil, kepalanya botak, lagi main di gerbang itu. Ada yang manjat-manjat di gerbang. Ada juga yang geser-geser gerbangnya. Sontak gua pun bertanya ke Kak Putri. Kakak juga ngelihat anak-anak kecil itu kan? Kak Putri pun kebingungan dan menjawab, anak-anak kecil yang mana? Lalu gua jawab lagi, itu kak yang lagi main-main di gerbang. Masa kakak gak lihat sih? Kan itu ada banyak. Kak Putri pun mengalihkan dan menjawab, Ah udah, gak ada apa-apa kok. Kita lewatin aja, jangan dipikirin. Ketika gua pun menoleh ke arah dua orang anggotarku yang tadi lari ke arah gua, dan mereka pun mengangguk seolah membenarkan apa yang gua lihat, juga mereka lihat. Akhirnya, gua pun mencoba menghiraukan sosok itu dan mencoba melewati gerbang itu. Tapi, baru aja mau masuk gerbangnya, tiba-tiba si Riko nepuk pundak gua, dan dia juga bilang kalau dia melihat sosok ini. Sehabis si Riko bilang gitu ke gua, tiba-tiba salah satu sosok yang tadinya sedang memanjat gerbang, loncat ke arah badannya si Riko sambil ketawa dan bilang, Gendong aku, Kak. Kami pun semua berlari kencang ke dalam kampus menuju pos satu sambil teriak ketakutan. Nggak lama, di depan ada kakak pembina yang menghentikan kami yang sedang berlari, dan dia bertanya, kenapa kami berlari? Kami pun berhenti, dan gua langsung cek di badan si Riko apakah masih ada sosok anak kecil tadi yang mengikuti. Ah, syukurlah udah nggak ada. Akhirnya gua pun cerita, ke kakak pembina ini, namanya Kak Bambang. Ternyata Kak Bambang pun membenarkan apa yang kami lihat itu, dia bilang adalah tuyul. Karena Kak Bambang ini kebetulan orangnya yang cukup sensitif untuk melihat sosok gaib. Jadi dia bilang memang tuyul-tuyul itu sedari tadi sudah ada di gerbang. itu waktu dia menjemput masing-masing regu. Tingkat cerita, kami pun sampai di pos 1. Lalu kami semua disuruh istirahat dulu. Karena kami juga masih ngos-ngosan habis lari tadi. Dan setelah itu kami pun menjawab beberapa pertanyaan dan menyelesaikan tantangan di pos 1. Lalu kami pun bergegas melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Syukurlah di perjalanan dari pos 1 sampai pos 3, kami tidak menemukan kejadian aneh-aneh lagi. Walaupun sebenarnya di sepanjang perjalanan di wilayah kampus ini tuh cukup banyak pohon-pohon besar dan gedung-gedung tua yang menurut gua kalau di malam hari ternyata cukup serem gitu untuk dilihat dibanding kalau siang-siang gitu. Sampai akhirnya di perjalanan menuju pos 4 yang letaknya kalau nggak salah di depan gedung fakultas olahraga pandangan gua seolah dipaksa untuk melihat ke arah salah satu pohon besar yang posisinya sekitar 20 meter di depan gua di sebelah kanan. Samar-samar gua seperti melihat ada bayangan kotak besar berada di sebelah pohon itu berdiri gitu kotaknya. Nah, berhubung arah pos 4 juga menuju ke sebelah kanan belokan dari arah pohon itu jadi ya mau nggak mau gua pun harus ngelewatin pohon itu. Dan akhirnya karena gua penasaran juga gua pun melihat dari dekat apa sih yang ada di sebelah pohon itu ternyata yang gua lihat tadi adalah keranda mayat yang posisinya berdiri di samping pohon. saat itu gua nggak ngerasa takut karena selain keranda mayat itu gua juga ngelihat sosok di balik pohon itu ada kakak pembina yang lagi megangin kerandanya supaya nggak jatuh. Akhirnya gua berpikir ah ini mah cuman keisengan kakak pembina doang ngapain gua takut gitu kan yaudah akhirnya gua melanjutkan perjalanan ke pos 4 telah selesai dari pos 4 menuju ke pos 5 yang letaknya berada di depan area lab school tiba-tiba gua kembali melihat di samping pohon yang dekat pos 5 itu ada lagi keranda yang sama persis posisinya berdiri dan di belakang pohonnya itu ada sosok kakak pembina yang megangin keranda itu juga sama persis seperti yang gua lihat di pos 4 tadi akhirnya gua pun berkomentar kakak putri kak itu kakak panitianya kelihatan banget tuh megangin keranda mayat di belakang pohon jadinya nggak bikin kaget sih gua bilang seperti itu kakak putri pun ketawa dan bilang hehehe udahlah nanti pas lewat situ pura-pura takut aja supaya kakak pembina ngerasa berhasil bikin kalian takut sambil bercanda gua pun bilang ke kak putri lihat banget sih kak sampai bikin dua titik keranda mayat buat nakutin peserta hehehe tiba-tiba kak putri bilang ke gua lho kok dua sih orang pas briefing tadi kita cuma nyiapin satu keranda doang di titik menuju pos 5 lho 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 gua pun langsung terdiam mendengar pernyataan kak putri barusan jadi yang gua lihat di balik pohon menuju pos 4 itu apa oke lah guys mungkin cerita tentang pelantikan pramuka di part 2 ini gua cukupkan dulu sampai disini ya next gua akan cerita lagi kejadian yang gua alamin di sekolah telah selesai jurid malam di wilayah kampus ditunggu part selanjutnya ya guys terima kasih buat kalian yang udah mau mendengarkan cerita gua sampai selesai maaf kalau penyampaian gua rada belibet selamat merinding dan stay safe ya guys ya guys kamu punya pengalaman horror kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror at gmail.com do you see what I see do you see what I see do you see what I see Terima kasih.